Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong jurni mengapresiasi capaian realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Tabalong, RSUD Haji Badarudin Kasim dan Kesbang Pol Tabalong pada tahun anggaran 2022. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabalong bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan pembahasan raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada selasa 18 Juli 2023 di ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong. Pada hari kedua pembahasan raperda ini, banggar DPRD dan TPD Tabalong mengundang Dinas Kesehatan Tabalong, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. Tiga OPD tersebut secara bergantian menyampaikan mengenai pendapatan dan serapan anggaran belanja di tahun 2022. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menyampaikan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp14.913.000.000 dari target Rp14.718.000.000 atau terrealisasi besar 101,32 persen. Selain itu, untuk serapan belanja di Inkes telah terrealisasi Rp147.731.000.000 dari anggaran Rp165.298.000.000.000 atau terrealisasi sebesar 89,37 persen. Sedangkan untuk RSUD Haji Badarudin Kasim dari anggaran Rp108.414.000.000.000 Rp99.174.000.000.000 atau 91,48 persen. Dan untuk serapan belanja Kes Bank Pol Tabalong dari anggaran Rp9.722.000.000.000 telah terserap sebesar Rp9.136.000.000.000 atau 93,98 persen. Capaian realisasi ketiga OPD tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tabalong Jurni Saat diwancarai usai rapat, Jurni mengatakan meskipun masih terdapat silpa atau sisa anggaran namun hal tersebut didominasi karena adanya perubahan aturan sehingga OPD yang bersangkutan tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut. Jurni meminta kepada OPD yang berhadir agar bisa meningkatkan kinerja di tahun anggaran 2023 bahkan di tahun 2024 mendatang. Terlebih untuk mempertahankan predikat WTP bagi Kabupaten Tabalong selain itu Jurni juga meminta agar OPD lingkup Pemkap Tabalong untuk terus meningkatkan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.